Asmara pedang dan golok jilid tuju Dalam kaum hawa, penampilan pucung siancu termasuk panjang semampai, bertubuh tinggi langsing Tapi dia masih harus mengangkat wajahnya, baru bisa melihat mecelip pohoan Apakah dalam hatinya sama seperti di wajahnya mengagumi dia? Sambil tersenyum dia berkata Ilmu silatmu memang bagus, maka aku akan menggunakan kemampuanku yaaik sebenarnya Apa maksudmu tanya li pohoan heran? Gerakan tadi, apakah tidak termasuk kemampuan sebenarnya? Aku akan menggunakan jariku, cukup satu jurus saja Tapi satu jurusku ini ada seratus perubahannya Ada cepat, ada lambat, ada kosong, ada isi Jika kau tidak kalah terhadap jurus jariku, maka aku Tanda petik Hati li pohoan menjadi hangat dan bertanya, maka kau bagaimana? Maka aku akan mentraktirmu minum arak, dan lain kali aku akan menggunakan jari seribu perubahan menghadapimu Li pohoan sadar sungguh tidak masuk akal, hatinya hangat Tapi, minum arak bersama dia, tidak diragukan lagi pasti sangat mengembirakan Maka dia menganggukan kepala Baik, tapi bagaimana syaratnya? Jika di bawah serangan jariku, kau masih bisa meloloskan diri keluar pintu, maka boleh dihitung tidak kalah, kata Puchow Sian Chu Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi Tentu saja jika kau terluka atau mati baru bisa keluar pintu, maka itu tidak bisa dihitung tidak kalah, aku pun hanya akan menggunakan satu jurusit Cie Pek Pian Jari seratus perubahan, pasti tidak ingkar janji Baiklah Li pohoan mengangkat bahunya Pelan-pelan Puchow Sian Chu mulai mengangkat tangannya, lengan bajunya melorot sampai sikunya, tampak lengan depan yang seputih salju, dan telapak tangan yang seperti giyok putih Mendadak terlihat dia jadi semakin cantik Di saat ini laki-laki manapun akan menatap padanya, jari tangan dia sudah datang menotok Orang-orang yang berdiri agak jauh, melihat gerakan jari Puchow Sian Chu yang sangat indah, serangannya seperti tidak ada perubahan, hingga siapapun bisa dengan mudah menghintarinya Tapi perasaan Li pohoan yang berhadapan dengan dia sangat berbeda Dia tidak menyangkal gerakan Puchow Sian Chu sangat indah Tapi perasaan yang paling dirasakan adalah menyeramkan Sebabnya ada dua alasan Pertama, begitu dia menggerakkan jarinya, gerakan tubuh dan langkahnya bersatu dengan gerakan jarinya Ini artinya tidak bisa melihat tubuhnya, tidak bisa melihat gerak langkahnya, hanya bisa melihat jarinya Kedua, walaupun dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada pedang, jelas tidak dapat menahan tenaga jari yang menyerang dari kejauhan Kedua sebab yang disebutkan di atas walaupun hanya perasaan saja, kenyataannya tekanan jari Puchow Sian Chu pun belum bisa menembus hawa pedang, dan meluka jalan darah pentingnya Tapi perasaannya hal ini sudah cukup Jika menunggu perasaan dan rasa khawatirnya menjadi kenyataan, saat itu mungkin dia tidak mati juga sudah tergeletak di atas tanah Li pohoan mengangkat tangan, pedang panjang di tangannya menyorot sinar terang Ujung pedangnya menusuk ke arah ujung jari yang mulus itu Tapi hanya menggunakan pedang saja masih belum cukup, dia masih harus meloncat menghindar dan mencari celah untuk balas menyerang Hawa udara sedikit pun tidak panas, tapi ujung hidung li pohoan sudah berkeringat sedikit Dia menyadari jari mulus yang cantik tapi menyeramkan itu, selalu bisa mendahului dan pada posisi yang paling baik mengancam 18 jalan darah pentingnya Selain itu ujung jarinya yang mengeluarkan angin keras, jari itu bisa berbelok menyerang titik vital di belakang tubuhnya Dia berturut-turut sudah menggunakan shancancuhu, musim semi ulat sutra mengikat diri, hayan hoan we, bara palsu menjadi bayangan api, senghang kuiku, menunggang angin kembali pergi Tiga jurus dari 24 jurus ilmu silat keluarganya, jurus bertahan cap jisien kiam, 12 jurus ilmu pedang Setiap jurus itu dipecah lagi menjadi tiga perubahan, jumlahnya menjadi 72 perubahan Seketika tampak sinar menyilaukan metu berputar-putar di sekeliling tubuh, laksana sebuah pohon api dengan bunga perak Tapi keringat di ujung hidungnya malah bertambah bukannya berkurang, sebab dalam 72 jurus pedangnya, paling sedikit ada 6 kali hampir saja dia tertembus oleh angin jari lawannya Walaupun li pohoan kelihatan kelabakan, namun pucu siancu juga tidak tampak senang, sebab jurus siet ciepek piannya sudah digunakannya sebanyak 72 perubahan Tapi masih belum bisa melumpuhkan lawannya, sedangkan lawan pun hanya bertahan saja belum menyerang Dia pernah mendengar jurus yang paling hebat dalam ilmu pedang keluarga li pohoan adalah jurus menyerangnya bukan jurus bertahan Jika sekarang dia tiba-tiba membalas menyerang, tentu keadaannya akan menjadi Maka dia sedikit pun tidak merasa senang, ataupun puas Tiba-tiba serangan jarinya sedikit melambat, wajahnya yang cantik itu tampak senyuman yang menyilaukan mata Entah kenapa li pohoan tidak bisa melihat ujung jarinya, dia hanya melihat wajah yang cantik yang bisa membuat orang mabuk Di saat bersamaan terdengar suara rayuan di dalam angin musim semi, membujuk dia tidak menyanyiakan waktu yang indah ini, tidak menyanyiakan asmara yang manis ini Hati dia sejenak menjadi bimbang, dan titik kematian di dada kirinya menampakkan celah yang sulit ditambal Melihat ini puco siancu tersenyum, lalu jarinya menusuk, sisa 28 perubahan jurusnya sekaligus menyerang Dia sudah memperhitungkan dengan tepat, walaupun li pohoan mampu menutup celah di dada kirinya Tapi di tempat lainnya pasti akan ada yang bocor, makanya dia harus mengeluarkan seluruh jurus membunuhnya baru bisa memenangkan pertarungan ini Dia tersenyum dengan manisnya, apalagi melihat keringat di ujung hidung li pohoan Seorang pesilat tinggi kelas 1 seperti dia yang baru saja muncul dan bersinar terang, sudah kalah begitu saja, malah lenyap dari peredaran, sungguh satu hal yang mengembirakan Tiba-tiba gerakan pedang li pohoan berubah, dari atas pedangnya menyabet ke bawah Ujung pedangnya berbunyi 3 kali weng-weng-weng sabetannya pun tidak kaku lagi, tapi muncul 3 buah bunga sinar hujan Sabetan pedang dia ini baik indah atau lihai kita tinggalkan sejenak Yang terpenting adalah jalannya pedang dia yang mendadak berubah besar, seperti dari laki-laki buruk rupa mendadak berubah menjadi wanita cantik, atau kebalikannya dari wanita cantik mendadak berubah menjadi laki-laki buruk rupa juga sama saja Tentu saja siapapun bisa merasakan kehebatannya, malah bayangannya sangat sulit dilihat 28 perubahan jari mulus Puchong Sian Chu, bukan saja dihadang habis-habisan olehnya, dia juga harus buru-buru menarik kembali serangannya, selain itu masih harus mundur ke belakang beberapa tombak Dengan demikian, pintu untuk keluar menjadi terbuka lebar Li Po Hoan sedikit membungkukan tubuhnya, terima kasih atas kemurahan Sian Chu Puchong Sian Chu melirik sambil tersenyum dan berkata Jurus pedang hebat, malam ini di mana kita minum marak Song Ho Lu baik, tidak? Li Po Hoan dengan senang berkata Baik, dia memalingkan kepala melihat pada Ji Hang Ho O Sio, tampak dia sedikit menutup matanya laksana sebatang kayu mati Segala sesuatu hal di dunia ini seperti tidak bisa membangkitkan gairahnya Dari kejauhan Li Po Hoan membungkukan rubuhnya menghormat, dengan keras berkata Harap Loh Ho Sio memaafkan kecerobohan Chai He, mohon pamit titik A Kulit metu Ho Ho Sio itu tidak bergerak sedikit pun, sampai Li Po Hoan sudah keluar masih tetap seperti itu Puchong Sian Chu masih berdiri di tempatnya, senyum di wajahnya yang secantik bunga musim semi sudah tidak tampak lagi, digantikan dengan wajah dingin, dan berpikir keras Di dalam ruangan sedikit pun tidak ada suara Setelah lewat beberapa saat, Puchong Sian Chu batuk beberapa kali, lalu menggunakan sapu tangan yang putih bersih menutupi mulutnya Setelah batuknya berhenti dia lalu membuka sapu tangannya, tampak di atas sapu tangannya penuh dengan darah segar Tsu Sem Nimar menghampiri dan melihatnya, dengan pelan berkata Kau kenapa? Apa terluka dalam? Puchong Sian Chu menggelengkan kepala dengan lesu berkata Satu jurus pun dia tidak menyerang, bagaimana aku bisa terluka? Di dalam metu Tsu Sem Nimar menyorot sinar aneh, dengan penuh perhatian bertanya Tapi kau telah memuntahkan darah, apa sebabnya? Muntah darah sangat melukai tubuh, apalagi terhadap tenaga dalam, lebih merusak lagi Puchong Sian Chu pelan mengeluh Jurus pedangnya yang terakhir, setelah kupikir-pikir dengan seksama Bukan saja Itchie Pek Pian tidak bisa menembusnya Itchie Cian Pian pun tetap tidak akan bisa Setiap perubahannya sudah aku pikirkan, tapi masih saja tidak bisa memecahkannya Ternyata dia berpikir keras untuk bisa mengatasi jurus pedang itu dengan jurus jarinya Dia sudah berpikir seribu seratus macam perubahan Sehingga karena terlalu berpikir keras maka dia jadi muntah darah Tapi dia masih belum menyerah, sorot matanya yang redup melihat pada wajah Tsu Sem Niu Dia berkata lagi Julukanmu adalah Pek Jiu Cian Kiam, seorang ahli pedang besar Menurut pandanganmu apakah jurus pedang Lipohan tadi ada celahnya? Tsu Sem Niu adalah pesilat tinggi murid dari perguruan Kan Bianto Kiam Nama besar Kan Bianto Kiam tidak lemah selama ratusan tahun Sampai nama besar Hiat Kiam juga tidak bisa menekannya Hiat Kiam adalah Hiat Kiam Yan Pak Maka Tsu Sem Niu adalah seorang ahli pedang besar Kata-kata Puchong Sian Chu tidak terlalu mengangkat dia Tsu Sem Niu berpikir sejenak, lalu berkata Aku perlu waktu memikirkannya, tapi saat terpikir mungkinkah sudah mendapatkan jawabannya terlebih dulu Saat dia berpikir matanya pernah menyorot sekali Rupanya sudah ada kesadaran lain juga sudah ada rencana lain Puchong Sian Chu mengerutkan alisnya yang panjang tipis itu Dan berkata, karakter dan gaya jurus pedang dia Berbeda sekali dengan jurus pedang keluarganya Juga sama sekali bukan gaya lima besar perguruan pedang di Tiong Tanda petik Sesaat kembali dia berpikir keras Lima orang laki-laki berpakaian Hua Oshou yang selama ini diam duduk di depan Mendadak meloncat terbang dari tempat duduknya Di udara lima orang itu bersama-sama mencabut senjatanya masing-masing Sekejap sinar golok, bayangan kapak, suara hantaman palu dan desisan pecut memenuhi ruangan Dari lima orang itu ada tiga orang menerjang ke arah Puchong Sian Chu Dua orang lagi gerakannya lebih lambat Sepasang golok dan sebuah pecut menyerang ke arah Tsu Sem Niu Karena mereka lebih lambat Maka Tsu Sem Niu Mar masih keburu melirik ke arah Puchong Sian Chu Tampak tubuh tiga laki-laki besar itu bergerak sangat cepat Seperti peluru menerjang Puchong Sian Chu Dengan golok panjang, kapak mas dan telapak dewa Sudut serangan mereka masing-masing tidak sama Tinggi rendahnya juga tidak sama Tapi kerja sama mereka seperti serangan seorang yang berilmu tinggi Dan mempunyai tiga kepala enam lengan Hanya dengan hawa membunuh dan tekanannya saja Bagi pesilat biasa di dunia persilatan yang menyaksikan sudah bisa mati ketakutan Jari Puchong Sian Chu menotok Di wajah cantiknya masih tertinggal sisa warna kebingungan dan kelelahan Sasaran serangan ketiga orang itu adalah dia Tentu saja dia tidak mungkin tidak bisa melihat wajah dan gerakan lawannya Sedangkan tiga orang itu mungkin dalam sepanjang hidupnya baru sekarang mengetahui satu hal Yaitu mimik wajah seorang wanita cantik yang mengerutkan kening dan alis Kesusahan yang kadangkala lebih menarik orang daripada senyum manisnya Persoalan seperti ini hanya terjadi pada perasaan ketiga orang baju hitam saja Karena perasaan ini ketiga orang itu merasa tenaga mereka telah berkurang setengahnya Bahkan perasaan lain sudah datang menyusul Yaitu kenapa jarinya Puchong Sian Chu dengan tepat sudah mengenai jalan darah penting di dada dan perut mereka masing-masing Tiga macam senjata sekelebat lewat memotong rambut hitam panjang Puchong Sian Chu Baju di bahu kanannya robek tampak yang terlihat bukan kulit yang putih bersih tapi darah segar Golok panjang juga telah membacok masuk ke dalam iga kanan dia Tapi ketiga laki-laki besar berbaju hitam itu pun bersama-sama jatuh ke atas tanah Tidak satu pun yang bergerak lagi Puchong Sian Chu berturut-turut mundur 7-8 langkah setelah tubuhnya menyentuh dinding baru bisa berhenti Di dalam lengan baju kiri Tsu Sam Nyo keluar satu kilatan sinar pedang traang-traang berturut-turut Dia menangkis serangan bertubi-tubi 12 tebasan golok dan 8 pecutan dari dua orang laki-laki besar berbaju hitam itu Dia lalu meloncat laksana bunga terbang dengan ringannya turun di sisi Puchong Sian Chu Sekali mengebutkan lengan baju kirinya, sinar pedang berkelebatan menangkis sepasang golok yang datang pertama Buru-buru dia bertanya Sian Chu, bagaimana keadaanmu? Perkataannya belum selesai, pedang di lengan baju kanannya juga sudah menangkis serangan pecut Puchong Sian Chu melihat-lihat golok panjang yang masih menancap di tulang iganya, berkata Siapa mereka ini? Kenapa mau membunuh aku? Nada suaranya masih mengandung kebingungan yang amat kental Saat ini orang berbaju hitam yang memegang sepasang golok mendadak meninggalkan Tsu Sam Nyo Lalu menyerang Puchong Sian Chu Sepasang golok dia bukan saja kecepatannya meningkat Hawa dingin goloknya juga bertambah kuat Jelas saat menghadapi Tsu Sam Nyo tadi dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya Dengan kata lain dia tadi menyembunyikan kemampuan sesungguhnya Tapi kenapa dia harus melakukan ini? Sinar pedang yang keluar dari lengan baju kiri Tsu Sam Nyo bukan hanya satu sinar pedang Tapi ada tiga sinar pedang, dengan cepat menghadang orang ini Dari dalam lengan baju lainnya malah mengeluarkan tujuh-delapan sinar pedang Sehingga bisa menghalau laki-laki besar berbaju hitam yang menggunakan pecut Tapi tiga sinar pedang dari lengan baju kirinya Bukan saja tidak bisa menghadang sepasang golok Juga tidak menghadang jari tangan Puchong Sian Chu Satu jari dua bayangan dari Puchong Sian Chu Tepat mengenai sepasang golok Dua golok itu segera terpental ke udara Tak, tak menancap di atas tiang Jarinya yang mulus itu kembali mengeluarkan suara SSST SSST berturut-turut lima kali Tubuh laki-laki berbaju hitam itu terhentak terbang ke belakang Laksana terpukul berturut-turut lima kali oleh Benda berat, saat jatuh di atas tanah sejauh dua tombak lebih Tulang di seluruh tubuhnya sudah tidak ada satupun yang utuh Wajah Tsus M. Nio berubah, di dalam lengan baju kanannya kembali terbang keluar tujuh-delapan sinar pedang Secepat kilat berputar ke arah tangan dari laki-laki berbaju hitam yang menggunakan pecut Dan tangan laki-laki berbaju hitam itu pun hancur lebur di papasnya Selain itu di atas wajah dan dada dia juga tampak ada tujuh lubang berdarah Buuk tubuhnya melayang jatuh sejauh satu tombak lebih Di dalam ruangan malang melintang mayat-mayat, bau amis darah menusuk hidung Jihang Huasyo yang menjadi satu-satunya orang hidup selain empat wanita itu Di atas ranjang pendek dia membuka matanya, dengan wajah sedih mengeluarkan keluhan beberapa kali Su S. Nio dengan dingin berkata Kami tidak membunuhmu, karena tidak perlu membunuhmu, kenapakah sedih dan mengeluh? Seraknya suara Jihang Huasyo seperti orang yang tidak bisa minum di atas gurun pasir Dia berkata Pin Cheng sudah banyak menyaksikan orang mati, tapi tidak pernah ada pengalaman menguburkan mayat Dalam sekejap kalian meninggalkan begitu banyak mayat di sini, bagaimana aku harus berbuat? Dia bukan saja tidak berterima kasih karena mereka tidak membunuhnya, dalam nada bicaranya malah sedikit menyalahkan Sesaat Tusem Nimo jadi serba salah, terpaksa dia berteriak memaki Tutup mulut, ini masalahmu, bukan masalahku Dengan tangannya, Puchong Sian Chu melepaskan golok yang menancap di iganya, bajunya segera menjadi merah oleh daran yang mengucur Tapi tubuh dia sepertinya masih tegap, malah masih bisa membantu membopong dua gadis pelayan berjalan keluar Malam hari, di dalam kota Soh Chu sudah terang-benderang oleh lampu, di atas jalanan ramai sekali Tubuh Puchong Sian Chu benar-benar masih kuat, walaupun bahu dan iganya terluka, malah masih bisa mempersiapkan makanan di rumah makan Song Ho menjamu tamunya Semua makanan laut segar bisa dimakan di sini, araknya juga sangat bagus Produk khas dari Sao Sing arak Nijiang, di hawa dingin musim gugur minum arak bagus yang sudah dipanaskan, sungguh satu kenikmatan hidup Tapi bagi pandangan Lipo Hoan, makanan enak dan arak bagus masih tetap tidak bisa dibandingkan dengan senyuman Puchong Sian Chu Dia berusaha menenangkan diri dan berpikir sejenak, baru minum arak berturut-turut tiga gelas dan berkata Setelah aku pikir-pikir dengan tenang, wanita cantik yang pernah kulihat sepanjang hidupku, tidak ada satupun yang secantik dirimu Dia mengatakannya dengan serius, tapi hanya seperti sebuah pendapat setelah melihat lukisan bagus Sedikit pun tidak ada rasa tidak hormat Puchong Sian Chu tersenyum tawar dan berkata Aku mengundangmu minum arak, tentu saja kau harus menghormati aku Aku tidak membesar-besarkan, kenyataannya ada banyak orang yang ingin mengundang aku minum arak tapi tidak kulayani Maka aku tidak akan memujimu hanya karena masakan dan minuman bagus ini Kalau begitu kau ini orang yang bagaimana dia sedikit membelalakan matanya dan bertanya lagi Kau memiliki ambisi sendiri, kau adalah orang yang tidak mau dikendalikan orang lain? Sambil tersenyum Li Poh Hoan menganggukan kepala, aku memang orang semacam itu Ancaman tidak perlu disebutkan lagi, kau pasti orang yang pemberani Tapi aku mau bertanya, bagaimana dengan kekayaan dan wanita cantik? Bisa tidak membuat orang mengalah? Li Poh Hoan berpikir sejenak, baru berkata Dulu, tanpa berpikir aku bisa menjawab pertanyaan seperti ini Tapi sekarang setelah aku melihat kau dengan matu kepala sendiri Dalam hati aku malah menjadi ragu-ragu Tadi aku berkali-kali tanya pada diriku sendiri Bisa tidak aku mengalah pada orang yang secantik dirimu? Jawabannya kau pasti sudah tahu Makanya aku tidak perlu mengatakannya lagi Pucu Siancu menggelengkan kepala tanda tidak mau tahu dan berkata Tidak, aku ingin kau mengatakannya sendiri Demi kau, banyak hal aku bisa mengalah Pucu Siancu dengan gembira mengangkat gelas Minum setengahnya, dan memberikan sisa setengahnya pada dia Dengan pelan berkata Kau habiskan setengah gelas arak ini Di pinggir gelas samar-samar tertinggal wangi lipstiknya Lipohan pelan-pelan meminumnya Sesaat hatinya jadi melayang-layang Apakah dia selalu bebas begini? Atau hanya khusus padaku? Dia tidak mungkin tidak tahu Inilah tandanya sayang bukan? Tidak peduli dia seberapa pelan minumnya Setengah gelas arak tetap saja dengan cepat habis Pucu Siancu mengambil kembali gelas arak di tangannya Jari mulus dia yang seperti bawang giyok itu menyentuh tangan dia Sentuhan yang pelan ini membuat lipohan seperti terkena setrum Dia mengisi kembali gelas arak Pelan-pelan minum dua teguk Lalu sambil tersenyum memberikan pada dia Menunggu dia habis meminumnya Lalu dia mengambilnya kembali dan mengisinya Dengan demikian gelas arak itu bolak-balik berpindah-pindah sampai delapan kali Dan sambil tersenyum menunggu dia habis meminumnya Sepertinya mereka sangat sayang pada gelas arak itu Dan sepertinya di rumah makan yang sangat terkenal ini hanya ada satu gelas itu saja Melihat cara mereka minum arak seperti ini Mungkin minum sampai pagi juga tidak akan habis dua kati Bagi peminum arak pasti tidak akan bertahan Tapi bagi pemabuk yang tujuannya bukan pada arak Malah tidak diragukan Merasa sangat puas sekali Tiba-tiba pucung siang cu merenung sambil memegang gelas arak Lalu dengan pelan berkata Kau dari siang yang sengaja datang ke sini Apa hanya ingin menghadapi aku saja? Lipohan menganggukan kepala mengakuinya Akhirnya kita pun bertarung Aku sungguh mengagumi Jurus pedangmu Tapi apakah kau kira bisa mengalahkan? Aku? Hari ini saat bertemu tidak bisa mengalahkanmu Lewat dua hari lagi pun tidak akan bisa mengalahkanmu Sorot metelipohan sangat jujur dan juga sangat tajam Tapi sekarang bisa mengalahkan kau Kau sudah tahu pucung siang cu Benar, di tubuhmu ada dua luka Rambut juga seperti telah terpotong Bisa dibayangkan Saat itu kau sangat tidak beruntung Tapi luka luar tidak penting Aku menemukanmu kadang-kadang saluran pernafasanmu tidak lancar Dari nafasnya kacau Itu hal penting Jika aku ingin membunuhmu Pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini Pucung siang cu kembali tertawa pahit Berkata, penglihatamu sangat tepat Apakah kau selalu memandang orang dengan tepat seperti ini Baru menyerang orang? Lipohan menganggukan kepala Walaupun aku telah mempelajari berbagai macam jurus pedang Tapi yang paling penting tetap adalah jurus pedang keluarga ku Itulah jurus pedang pembunuh Diutamakan membunuh dalam satu jurus Lalu pergi Pucung siang cu pelan-pelan mengulurkan tangan mulusnya Lipohan memandangi tangan mulusnya Sampai dia dengan sendirinya meletakkan tangannya di atas telapak tangan dia Seperti seorang gadis menyandarkan dirinya di pelukan laki-laki Baru tersenyum dengan tenang Dia lalu mengangkat kepala memandangnya Pucung siang cu dengan pelan berkata Walaupun kau sangat memperhatikan tanganku Tapi sebenarnya ketika berjarak lima inci Tidak peduli kau waspada seperti apa Aku tetap saja bisa menguasaimu Jurus jari Etchie Pek Pian dia yang sangat lihai Dia pernah menyaksikannya Menurut kata-katanya malah masih ada Etchie Cian Pian Itu tentu jurus yang lebih lihai lagi Makanya Lipohan mempercayai dia tidak berbohong Kata Lipohan Lalu kenapa kau tidak mengambil kesempatan ini menyerangku? Pucung siang cu balas bertanya Kenapakah sendiri tidak mengambil kesempatan ini mencabut pedang dan membunuh aku? Lipohan mengangkat-angkat bahu Pucung siang cu berkata lagi Kau sudah mengaku mau mengalah padaku Dan jurus pedangmu begitu hebat Kenapa aku tidak menambah satu teman yang tampan dan kuat Malah membuat permusuhan dengannya? Tangan dia bergerak lembut di dalam telapak tangannya Perasaan seperti tersengat listrik Lipohan menjadi semakin kuat Tapi di lain pihak dia juga ada perasaan ragu-ragu Bagaimana ini mungkin? Tangan mulus dia sudah di dalam genggaman tanganku Apakah benar dia ada perasaan khusus padaku? Apakah benar di dalam hati dia ada aku? Arak yang diminum mereka tidak banyak Tapi kata-kata yang dikatakan mereka tidak sedikit Dan tangan mulus licin dia terus ditaruh di dalam telapak tangan dia Z, Z, Z Di atas permukaan sungai di pagi hari Dan di antara hutan hong di sisi sungai Lapisan embun masih belum hilang Menambah keindahan yang samar-samar Lipohan memakai baju putih Dia tetap membawa pedangnya Penampilannya sangat tampan dan gagah Pucung Sian Chu memakai baju kuning Cantik sekali Tidak peduli dipandang dari jauh atau dekat Tampak seperti Dewi di dalam lukisan Mereka berdua berhenti saling berhadapan di bawah daun hang yang merah Tidak jauh dari sisi mereka Air sungai mengalir dengan tenangnya Pucung Sian Chu yang pertama sambil tersenyum berkata Aku bertanya pada diriku sendiri Kenapa pagi-pagi sekali berlari kemari? Kemarin malam kita pun tidak ada janji terlebih dulu Kenapa aku tidak sengaja tidak datang saja? Bukankah akan lebih baik untuk mempertahankan gengsi? Kau tahu kami perempuan suka menggunakan care ini Dan menurut kabar care ini sangat berguna sekali pada ribuan tahun yang lalu Li Pohan melihat-lihat ke sekeliling sawah datar yang luas di bawah sinar mentari pagi Dalam pemandangan musim gugur Mendadak kepercayaan dirinya meningkat berlipat ganda Semangatnya tiba-tiba lebih bergelora daripada dulu Dunia begitu megah, wanita begitu cantik Siapa yang mau melewatkan kesempatan ini? Siapa yang mau melewatkan keremajaan? Sorot metodial laksana tingginya langit dalamnya lautan Menatap pada Pucung Sian Chu dengan lembut berkata Jika kau mau membantuku, aku pasti bisa melaksanakan ambisi besarku Generasi-generasi yang akan datang pasti tidak akan melupakan kesuksesan diriku Gelombang mata Pucung Sian Chu lebih lembut dari air di musim semi Wajahnya lebih cantik daripada bunga bintang Suara dia juga laksana suara musik dari khayangan Dengan lembut berkata Aku pasti membantumu, aku pasti membantumu Li Pohan tidak bicara lagi Dengan lembut memeluknya, dengan lembut mencium bibirnya yang merah Seluruh halam semesta mendadak jadi berubah Yang tadinya buruk jadi cantik, yang dangkal berubah jadi dalam, yang tidak berarti jadi berarti Tapi Li Pohan tetap masih bisa memperhatikan Pucung Sian Chu jadi semakin kaku Dan warna wajahnya juga jadi semakin pucat Apakah asmara yang bisa menghidupkan alam semesta ini, malah menjadi buruk buat dia? Pucung Sian Chu terengah-engah, dengan nada yang tidak jelas berkata Mendadak aku teringat seseorang, orang yang paling dekat denganku Hei, aku sudah beberapa tahun tidak mengingat dia lagi Hati Li Pohan mendadak sakit seperti ditusuk pedang dan mengalir darah Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha tenang seperti tidak jadi apa-apa dan berkata Orang ini pasti orang yang paling bahagia di dunia ini Pucung Sian Chu menggeleng-gelengkan kepala Tidak, malah sebaliknya, dia mungkin orang yang paling sengsara Dia memberontak melepaskan dari pelukannya, lalu berjalan mengitari pohon hang satu putaran Wajahnya baru kembali jadi tenang Dia tersenyum Walau masih tetap cantik menyilaukan, tapi ia pohon sudah berubah, seperti ada yang mengganjal Dia mengeluh dalam Dia tahu kenapa dirinya mengeluh Itu karena asmara yang menyatukankan hati dan tubuh ini, dalam sekejap matah, telah menghilang Di dalam kehidupan ini, apakah masih ada saat-saat sekejap yang mengharukan ini? Semua hal jika sudah mencapai puncaknya, perasaan pun tidak akan bisa tinggal terlalu lama Tidak peduli itu amarah besar, sedih, bahagia sekali Pokoknya setelah sampai di puncaknya, tidak lama akan menurun, atau disebut mendingin Tapi manusia sejak dahulu semuanya berharap puncaknya suatu perasaan bisa bertahan abadi, apalagi asmara Semua pasangan yang jatuh cinta berusaha keras mempertahankan cinta abadinya supaya tidak berubah selamanya Jika orang luar memandang dengan tenang menelitinya, maka akan tahu jawabannya adalah sangat tidak beruntung sangat menyedihkan Terharu juga demikian, tidak peduli kau terharu karena apa, selalu dengan cepatnya sampai ke puncaknya dan segera meluncur ke bawah Saat sekejap ini kau bisa mengalirkan darah demi itu, boleh mati demi itu, tapi saat sekejap ini pasti tidak abadi Sastrawan besar yang menggemparkan dunia dari negeri matahari Keco Anlang Chie Chia Selalu ingin menangkap kecantikan yang dalam sekejap mereka lalu menghilang Selalu mengira bisa melihat keabadian dalam saat sekejap, atau mendapatkan keabadian Tentu saja ini hal yang tidak mungkin Karena abadi sendiri mengandung singkatan, makanya abadi hanyalah pikiran yang palsu, dan singkat juga sama palsu, tidak nyata Keco Anlang Chie Chia mati bunuh diri di usia 35 tahun, hasil karya dia seperti Lok Sengbun bersinar menyilaukan mata Dan kehidupan dia di dalam arus hidup mati di alam semesta ini, juga sangat singkat dan bersinar menyilaukan mata Embun di antara hutan Hang dan di atas sungai hilang di bawah sinar mentari, seperti yang tidak pernah terjadi Tapi mbon pagi benar-benar telah terjadi, keindahan yang samar-samar itu tetap masih tertinggal di dalam hati Lipo Hoan Dia sangat membenci dirinya kenapa mau meninggalkan keindahan yang tiada taranya ini, malah menggunakan untung rugi pikiran yang buruk dan kampungan itu, untuk mempertimbangkan masalah Puchow Sian Chu Tapi dia juga tahu bagaimanapun dia harus mempertimbangkan dari sudut pandang ini Karena di dalam lubuk hati dia samar-samar merasakan, masalahnya tidak sebagus yang ada di permukaan, juga tidak sesederhana itu, malah timbul perasaan buruknya yang entah dari mana datangnya Bayangan punggung langsing Puchow Sian Chu walaupun sudah menghilang di hutan dan bukit di sana, sudah di luar jangkauan pandangan dia Tapi dia tahu sebenarnya dia belum lepas dari pandangannya, hanya saja sekarang dia melihatnya bukan dengan metu, tapi melihat dengan hati, tidak peduli dia pergi kemana, dia juga bisa melihat dia Terima kasih telah menonton!